Gubernur DKI Jakarta Anias Baswaden dan mantan Panglima TNI Jenderal TNI, Purn, Gatot Nurmantio disebut menjadi calon kuat kandidat wakil presiden bagi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di pemilu presiden 2019. Mas Anias adalah salah satu calon cawa pres yang akan dibicarakan dengan parpol koalisi, kata wakil sekjen Gerindra Andrei Rosyade melalui pesan singkat, Selasa, 27 Maret 2018. Hal senada disampaikan Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria. Ia mengungkapkan, dua nama itu berpeluang besar menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo. Pak Anias punya peluang yang besar. Pak Gatot juga punya peluang dan kesempatan yang sama. Jadi, dua ini punya kesempatan yang sama, kata Riza saat dihubungi. Ia menilai, sebagai Gubernur Jakarta, Anias memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Demikian pula dengan elektabilitas Anias. Menurut Riza, hal itu tak perlu diragukan. Namun, hal itu masih perlu dibahas dengan partai koalisi karena Gerindra tak bisa memutuskannya sendiri. Sebab, bukan sekadar menentukan siapa cawa presnya, tetapi jauh lebih penting bagaimana membangun sinergi di antara kekuatan partai yang berkoalisi dan membangun sinergi dengan ormas yang akan mendukung nanti. Jadi, kami harus mempertimbangkan banyak aspek, lanjutnya. Hingga saat ini Prabowo belum mendeklarasikan diri Meju dalam Pilpres 2019. Deklarasi menunggu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Nasional, Rakornas, Gerindra pada awal April 2018.